Perubahan adalah proses atau kondisi di mana ada hal-hal yang tak lagi sama dari kehidupan seseorang. Entah itu perubahan menuju hal yang baik atau malah sebaliknya. Anak-anak adalah sasaran empuk perubahan, karena di usia tersebut mereka dibentuk dari lingkungan mereka sehari-hari. Ada anak yang dibesarkan di keluarga yang keras, sehingga ia pun berubah dan memiliki karakter yang keras pula. Hal ini tentunya akan mempengaruhi kehidupannya di kemudian hari. Hal itulah yang dialami oleh Linus Landuama yang saat ini berada di sekolah berasrama Sumba. Sejak pertama menginjakkan kaki di asrama, Linus sering dijauhi teman-temannya karena sikapnya yang terlalu emosional. Linus mudah marah hanya karena persoalan kecil. Hampir setiap hari, Linus berkelahi dengan teman-temannya, bahkan kekak kelasnya. Melihat sikap Linus yang seperti itu, guru-guru tangan pengharapan selalu menasehati dan mendampingi Linus dari hari ke hari agar ia memiliki karakter yang lebih baik. Disertai dengan doa dan kerja keras dalam membimbing Linus, usaha mereka pun membuahkan hasil yang baik. Kini, Linus sudah mengalami banyak perubahan. Linus Landuama, atau lebih akrabnya dipanggil Linus, merupakan salah satu anak yang saat ini sedang bersekolah di asrama tangan pengharapan Sumba. Linus mengalami perubahan yang cukup besar selama berada di sekolah ini. Ternyata, waktu memiliki peran yang cukup besar untuk perubahan diri seseorang. Saat ini, Linus mengalami perubahan di bagian karakter dan juga potensi akademiknya. Untuk karakternya, Linus mengalami perubahan di bagian mengendalikan emosionalnya dengan baik. Awalnya, Linus belum bisa menerima perbedaan pendapat di antara teman-temannya. Namun sekarang, Linus sudah mulai berjiwa besar dan juga berlapang dada untuk menerima dan bahkan menilai sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, yang tentunya sudut pandang yang baik. Kemudian, untuk perubahan di bidang akademiknya, saat ini Linus sudah mulai bisa mengikuti pembelajaran di kelas dengan baik. Yang awalnya, Linus kurang bisa mengikuti pembelajaran dan masih kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran. Tapi, seiring berjalannya waktu, Linus sudah mulai meningkat di bidang potensi akademiknya. Kami juga masih sangat-sangat menantikan perubahan-perubahan yang akan besar, yang akan Linus torehkan di asrama Tangan Pengharapan Sumba, sehingga pada akhirnya dia bisa menjadi calon pemimpin di masa depan. Perubahan yang baik tidak akan terjadi begitu saja, apalagi merubah pola pikir anak yang tumbuh dan besar di keluarga yang didikannya keras. Namun, didikan yang baik dan kerja keras akan membuahkan hasil yang baik juga. Halo, perkenalkan nama saya Linus Dandu Amah. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Donatur yang telah mendukung saya selama saya berada di Sekolah Berasrama Tangan Pengharapan Sumba. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Orang Tua Asuh yang telah setia mendukung program Sekolah Berasrama demi kemajuan pendidikan bagi anak-anak di Sekolah Berasrama Sumba. Helping people live a better life.